Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sebutuhan marah kudus. Tolongku nangasah, kebangkitan jadat, dari rumah kelahan. Salve, sahabat katolik Ukraine, Indonesia Idol merupakan salah satu kompetisi menyanyi bergensi tanah air. Di balik ajang pencarian idol bidang tarik suara ini, tak sedikit para pesertanya berasal dari orang muda katolik yang memiliki suara yang luar biasa. Berkat doa dan perjuangan keras pantang menyerah, mereka akhirnya tembus dalam sepuluh besar, bahkan menjadi pemenangnya. Sahabat katolik Ukraine inilah para finalis Indonesia Idol terkenal yang ternyata beragama katolik. Siapa sejakah mereka? Adakah idolamu? Satu, Delon Idol Stanislaus Alexander Liao Delon Tamrin atau yang akrab di Sapa, Delon Idol. Lahir pada tahun 1978, ia merupakan salah satu jebolan Indonesia Idol. Penyanyi dengan nama baptis Santos Stanislaus ini bahkan berhasil menjadi juara kedua ketika Indonesian Idol pertama kali digelar pada tahun 2004. Sederet prestasi juga telah ia rai. Di antaranya, penghargaan musik SCTV 2005, kategori album pendatang baru, dan masuk nominasi Indonesian Movie Awards 2007. Delon juga sudah banyak menyanyikan lagu pop rohani. salah satu yang terkenal ialah lagu rohani berjudul Dia Mengerti. Tak hanya menyanyi, Delon juga berkarya di dunia perfilman sebagai pemeran. Pada tahun 2019, Delon resmi menikahi Aida Chandra. Sampai jumpa di video selanjutnya. 2. Citra Skolastika Skolastika Citra Kirana Wulan lahir pada tahun 1994 di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Penyanyi akrab di Sapa Citra ini juga merupakan jebolan Indonesian Idol. Citra berhasil menjadi juara dua dalam Indonesian Idol musim ke-6 pada tahun 2009. Tak hanya dikenal dengan suara khasnya, Citra juga dikenal sebagai penyanyi dengan banyak prestasi. Di antaranya, menjadi pemenang vokal terbaik pada Anugrah Planet Musik 2013 dan pemenang karya produksi lagu berlirik spiritual Nasrani terbaik dalam Anugrah Musik Indonesia 2020. Citra adalah seorang Katolik, bahkan orang Katolik yang sangat religius. ia memiliki nama baptis Santa Skolastika. Beberapa lagu rohaninya yang terkenal ialah Ave Maria dan Pertolonganmu. Tak hanya rohani, Citra juga banyak menyanyikan lagu pop di antaranya Everybody New. Terima kasih telah menonton! Maaf, akan orang Katolik yang sangat religius. Biar dalam bangsa-bangsa Di serangan kayu-kayu-kayu yang mencari Biar dalam serangan suhu bangsa Dan apamu masuk batiklah Dan ku bersalah-salah Dihar dalam bangsa-bangsa Karena dia sudah lama 3. Brisia Jody Maria Brisia Jody Maureen Itulah nama lengkapnya Penyanyi jebolan Indonesia Idol musim ke-9 ini Juga merupakan finalis terkenal yang beragama Katolik Lahir pada tahun 1996 Di Yogyakarta Brisia Jody memiliki nama bapti Santa Maria Pada musim 9 Indonesian Idol tahun 2017 Brisia Jody berhasil masuk top 7 finalis Sejumlah lagu pop terkenal juga telah ia bawakan Di antaranya lagu berjudul Dengan Caraku Brisia Jody juga bermain di dunia akting Salam Maria penuh rahmu Ratu surga dan dunia Terpuji di antara wanita Dan terpuji buat tubuhmu 4. Leodra Ginting Leodra Margareta Ginting Siapa yang tak kenal dengan sosok penyanyi yang satu ini Lahir pada tahun 2003 di Medan Sumatera Utara Leodra adalah salah satu jebolan Indonesian Idol yang paling terkenal Ia bahkan menjadi pemenang setelah menjadi juara satu Dalam Indonesian Idol musim ke-10 tahun 2020 Leodra dengan bangga melakukan gerakan tanda salib Tanda kemenangan Kristus dan identitasnya sebagai orang Katolik Penyanyi asli suku Karo beragama Katolik ini memiliki nama bapti Santa Margareta Leodra bahkan sebelum menjadi artis merupakan orang muda Katolik yang aktif menjadi pemasmur di gereja Penyanyi lulusan SMA Katolik Santo Thomas Medan ini Juga pernah menjadi pemenang dari Indonesia Di kompetisi menyanyi solo internasional yang berlangsung di Italia Sejumlah lagu terkenal sudah ia bawakan Di antaranya lagu rohani berjudul Bersama Tuhan Hingga lagu pop berjudul Sang Dewi Pesan Terakhir dan Heaven Segudang prestasi telah ia torehkan di antaranya Menerima penghargaan Anugrah Musik Indonesia 2017 Hingga penghargaan Dasyatnya Awards 2020 Leodra bahkan telah menjadi artis Indonesia yang go internasional Hal ini dibuktikan ketika dirinya berhasil meraih penghargaan musik internasional pertamanya Dimnet Asian Music Awards 2021 sebagai Best New Asian Artist Indonesia Kita memuji Allah Karena besar cintanya Bersorak sore lah dalam Tuhan Hai orang-orang benar Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur Mersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi Bermasmurlah baginya dengan gambu sepuluh tali Kita memuji Allah Kita memuji Allah Karena besar cintanya Sahabat Katoliko Keren itulah para idol terkenal Indonesia yang ternyata beragama Katolik Semoga kisah mereka menjadi inspirasi bagi kita Untuk terus berkarya memberikan yang terbaik Serta tak lupa mengandalkan Tuhan Semoga juga karya-karya mereka semakin gemilang Baik di dunia industri musik tanah air maupun perfilman Sekian dan terima kasih Katoliko Keren Salve Terima kasih telah menonton